Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, nah ini melanjutkan terkait dengan Informasi virus corona Kalau kita mengikuti sepanjang hari ini Tentu kita tahu Apa yang terjadi Cuman pertanyaan besarnya adalah Kebenaran dari Semua pemberitaan media itu sejauh mana Virus corona ini sudah menjadi momok bagi Warga dunia Hari ini ada di Indonesia Di Depok Nah cuman memang Kita belum tahu siapa yang kena Atau siapa Dua orang yang dinyatakan positif virus corona itu Kita hanya baca di beberapa media online Bahwasannya ada satu ibu Berumur 64 tahun kena virus corona Positif Kemudian anak Umur 31 tahun Positif corona Nah kemudian berikutnya Sore menyusul pembantunya Setelah diperiksa Itu negatif corona Nah kakaknya juga negatif Tentak kalah seru adalah pesan berantai yang beredar di grup Whatsapp atau WAG Whatsapp grup ya Dimana disitu ada sebuah klarifikasi Seorang perempuan Yang Kalau saya baca dari klarifikasi itu Nanti juga akan saya tampilkan klarifikasinya Dia menyebut namanya Sita Bahwasannya bla 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 Dan bla 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 Foto yang beredar Adalah tidak benar Dan seterusnya Nah ini menjadi menarik Dan menjadi aneh Kenapa? Karena sepanjang saya coba browsing berita Baik itu media online Maupun media cetak Media Televisi Bahkan sampai ke komunikan publik kita Nggak pernah menyebut inisial Siapa yang kena? AE AO AB Tidak pernah disebutkan Nah tapi Dalam klarifikasi itu menjadi menarik Kenapa? Akhirnya kita Bertanya-tanya Siapa? Itu Sita Yang paling penting disini adalah Ketika Atau di tengah-tengah kepanikan publik Di tengah-tengah kepanikan masyarakat Pemerintah harusnya Memiliki satu Komunikasi yang bisa Membuat masyarakat itu yakin Membuat masyarakat itu tenang Membuat masyarakat itu nyaman Dan tahu ketika ada sesuatu harus kemana Sampai saat ini kita masih bingung Harus kemana? Nggak mungkin kita akan datang ke istana Bertemu dengan Presiden Joko Widodo Karena Presiden sendiri sudah Memiliki Begitu besar tanggung jawab Begitu besar tugas Dan Presiden tentu juga sudah Memberikan tugas-tugas Ke masing-masing kementerian Nah ini Dari Kementerian Kesehatan Tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar Terkait dengan Kasus Corona ini Kalau kita lihat komunikasi Bapak Menteri Cukup sampai Ketawa-tawa Dengan bahasa Jawa Tapi memang Secara etika komunikasi Ya mohon maaf Bapak Menteri itu Kurang mengena Dan kurang pas Di situasi yang Seperti saat ini Untuk saya aja Untuk keluar rumah Saya coba yang selama ini Nggak pernah pakai masker Saya coba pakai masker Karena memang takut Ini sebuah ketakutan Tapi di satu sisi Di depan kamera Pejabat publik kita Masih bisa santai Ketawa-tawa Bercanda Menghadapi situasi Yang seperti ini Mungkin secara emosional Atau secara Human touch Untuk memunculkan Atau untuk Mengekspresikan Bahwasannya Ayo masyarakat tidak panik Tapi bagaimana dia tidak panik Karena informasinya Tidak jelas Informasinya tidak clear Di depok Dua orang Siapa yang kena Kemudian tetangga Sebelah Kanan Kiri Belakang Depan Bagaimana Sekarang sudah Dikasih garis polisi Terus diisolasi Isolasinya Seperti apa Dalam radius Sekian meter Radius Sekian kilo Efeknya Seperti apa Nah ini masyarakat Tidak tahu Akhirnya apa Menjadi Panik Nah Sebagai rakyat Biasa Tentu kita berharap Ada komunikasi Ada informasi Yang clear Kalau tidak dari Pemerintah pusat Ya kita berharap Dari pemerintah daerah Ketika saya melihat Video Bagaimana Bapak wali kota Depok Bersama Bapak gubernur Jawa Barat Tadi Bicara soal Case yang terjadi Jawa Barat Nyantai Tapi apa Iya Masyarakat bisa Sesantai itu Karena memang Tidak tahu Kondisinya Seperti apa Tidak tahu Informasi secara Real Itu seperti Apa yang terjadi Nah tentu Satu Karena saya warga Depok Berarti saya warga Jawa Barat Berharap Kepada gubernur Jawa Barat Untuk dapat Memberikan informasi Yang clear Dan ketika kita Pengen tahu Kita harus kemana Untuk Bapak wali Kota Depok Yang kebetulan juga Sering Subuhan Di masjid saya Saya juga Pengen tahu Kemana Saya untuk Tahu hal ini Terkait dengan Virus corona Terkait dengan Apa yang terjadi Di studio Alam indah Dan lain-lain Nah kira-kira ini saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih